Intro Baik pemisah Dhamma TV di Malang Raya dan tentunya di seluruh dunia karena Dhamma TV bisa dilihat di streaming yang ada di alamat ini dan kita akan bisa belajar banyak tentang pengenalan diri kali ini kita di wihara Padmagraha di jalan Imam Bonjol Atas nomor 25 di Batu suasana hujan saat ini di wihara dan tentunya kita masih dalam bahasan yang sama yaitu tentang mengakui, memaafkan, dan melepaskan baik Bante, tadi yang dilepaskan itu apa sih Bante? sampai menuju ke ketenangan batin itu tadi karena kan kalau para biku tidak melanggar, apa silap, berapa silap Bante? 227 227, kita lima aja sudah sulit banget Bante gimana itu? terus apa yang harus dilepaskan di dalam pikiran kita? ya maka dari itulah Sang Buddha katakan ada lima penghalang untuk mencapai ketenangan satu yang namanya kamacanda nafsu keinginan kita ya apapun? karena nafsu-nafsu keinginan berada di mata, telinga, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran kita keinginan-keinginan itu akan menjadi penghalang untuk mencapai ketenangan karena ada nafsu keinginan itu timbulah rasa tidak senang disitu bisa timbul benci dan marahnya luar biasa senang dan tidak senang? dengan adanya nafsu keinginan ini bisa membuat kita kacau balok untuk memilih yang mana yang aku mau inginkan ya tak? ya bingung ya jadi dengan demikian ini kita ragu-ragu yang mana yang tepat? jadi dengan demikian kita ragu-ragu yang terakhir adalah kemalasan kita kalau semuanya ini bisa disingkirkan ketika kita siapapun juga waktu meditasi jujurlah melihat ke dalam diri kita ada nafsu, ada kebencian, ada keraguan, ada kemalasan, ada kebingungan kalau ini masih ada kita sulit untuk mendapatkan ketenangan maka itu harus berani aku buang semua musuh penghalangku ini adalah musuh yang paling berat dalam pikiran kita kalau kita melihat ini musuh yang paling berat dan kita bisa menyingkirkan barulah lima faktor yaitu witaka arah pikiran kita untuk fokus ke yang kita renungkan ini sehingga akan menimbulkan pitik suka dan eka gata kalau ini bisa arti lima faktor ini muncul jana pertama kita pitik, suka itu tadi apa? apa artinya? ya, fokus arah-arahnya terpertamakan arah lalu fokus ke sana lalu timbul rasa senang timbul bahagia dan penyatuan dari kelimanya menjadi satu disitulah jana pertama kita muncul ternyata ketika kita mampu melepaskan objeknya tidak menyadari nafas lagi memusat ke dalam senang, gembira dan bahagia saja yang ada disitulah tingkat kedua muncul nah, ketika rasa senang ini pun kita tidak boleh melekat harus dilepaskan timbul satu kebahagiaan yang luar biasa dengan keseimbangan ternyata kebahagiaan itu pun tidak boleh dilekatin oke tidak boleh melekat, waduh aku senang bahagia luar biasa masih belum itu harus itu juga dilepas hanya tinggal eka gata cita satu kesatuan dalam pikiran kita memusat disitu disanalah yang dikatakan kita sudah mencapai tingkatan yang dikatakan ketenangan yang tingkatan yang keempat jadi dengan sistem seperti ini inilah yang dikatakan teori yang diajarkan sang Buddha itu ternyata ada di dalam diri kita masing-masing jadi ini bukan ilmu bohong-bohongan ilmu yang nyata siapapun yang belajar dengan nyata dan berani untuk mengkoreksi mengakuin kebenaran itu kita ada salah-salah di dalam 5 faktor ini kita bersama-sama ya mengenali buang musuh-musuh itu supaya kita mengakuin dan mendapatkan ketenangan dan kedamaian itu kalau kita hanya promosi agamaku itu indah dan damai loh tapi awal edil dan damai-damai itu bullshit lah promosi yang terlalu terlalu berlebihan tapi tidak mendapatkan apa-apa propaganda itu kecap tidak ada kecap nomor 2 banti ya nanti kalau gitu buatlah kecap yang nomor seribu ya 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 Bante kalau sebagai perumah tangga Bante apa yang dikatakan Bante tadi agak sulit deh misalnya nih pasangan kita atau anak kita sakit keras Bante gimana bisa apakah dengan berlatih itu bagaimana kita menghadapi ketika anak kita misalnya sakit atau tiba-tiba kecelakaan ini sesuatu yang nyata terjadi ya itulah kalau kita sudah memaham demikian ini kita mulai sekarang belajar belajar untuk memisahkan dan mengerti ternyata masalah di dunia ini sesungguhnya cuma 2 faktor faktor yang di luar dan faktor dalam pikiran kita yang di luar kaya tuh ya kayak wah masalah ini masalah itu wah banyak kita tidak pernah mengatakan itu banyak kita kata itu cuma 1 faktor di luar diri kita faktor lagi ada di dalam pikiran kita kalau yang di luar gak beres beres gak beres kita masih kecemplung kepada masalah yang tidak beres beres terus akhirnya kita dua-duanya gak selesai yang di luar gak beres di dalam juga tidak beres maka ketika kita sudah mengerti dan memahami seperti ini mari kita dengan tegas di saat kita meditasi itu itulah namanya aku memutuskan masalah yang di luar aku mau tenang fokus terkendali dan memusat ketika kita mampu melepaskan semua itu kita sudah tenang disitulah kita baru mengerti oh ternyata begini toh yang namanya tenang hening damai seolah-olah kita gak ada masalah apa-apa senang dan bahagia dan ketika kita memang seperti ini disitulah yang kita katakan arah pikiran ternyata menjadi pokok penting kalau pikiran kita masuk kepada anak-anak masalah yang terus-terus gak selesai-selesai itu namanya kita tidak punya ilmu goblok di dalam menata cara berpikirnya sehingga kecemplung terus dalam penderitaan terputar maka dari itulah dikatakan dengan tegas sang Buddha kata kalau kamu mau bahagia carilah teknik yang diajarkan sang Buddha itu bisa memisahkan masalah di luar itu sesungguhnya bukan masalah tergantung arah pikiran kita kalau arah pikiran kita tetap itu sebagai masalah yang paling penting selamanya kita anggap masalah itu akan menjadi masalah terus-terus dan tidak akan selesai kalau kita mengatakan ada sesuatu yang paling penting adalah quality batin dan pikiran kita kalau kita mengatakan batin dan pikiran kita adalah berlian jangan sampai dikotorin dengan masalah di luar apapun yang kejadian di luar tidak akan bisa mengotorin batin kita karena kita tahu ini lebih berharga kalau kita tetap mengatakan yang di luar itu berharga selamanya batin dan pikiran kita akan jadi sampah itu aja dipikirkan direnungkan memahami dan bisa memisahkan itu disanalah yang dikatakan teknik sang Buddha ini luar biasa akan menjadi teknik-teknik kita bersama dan dipakai untuk menciptakan kedamaian dan kebahagiaan bagi semua makhluk tidak ada pandang bulu dia punya suku bangsa apapun juga gunakan teknologi cara berpikir sang Buddha luar biasa luar biasa kayaknya DamaTV ini sebuah universitas harusnya DamaT dengan fakultas-fakultasnya diantara lain adalah bagaimana salah satu jurusannya adalah merevolusi mental seperti ini Bante karena sebenarnya banyak diantara kita jangankan sampah pikiran sampah dibuang-buang di sungai aja mereka gak sadar sudah mengotori saluran-saluran gak disadarin gitu loh Bante jadi saya saya berpikir sampah pikiran sampah secara fisik harus dikelola dengan baik dan benar seperti itu ya Bante ya itulah jadi kita menyadarin memang sekarang ini ternyata kita lihat dimana-mana banjir makanya itu kebanjiran ini diantaranya kesalahan kita juga semuanya yang buang sesuka-sukanya itu dong dimana saja kita buang makanya itu alangkah indahnya mulai sekarang yang saya katakan tiap-tiap rumah itu dibuatlah biopiori lah oh sumur resapan ya Bante sumur resapan jadi katakan kalau kita punya wihara ini jalur pembuangan itu keluar ada dua dua jalur nah dari dua jalur ini akhirnya ditemukan di tengah-tengahnya ke depan masukkan disitu dibuatkan cukup 2 meter dengan 1 meter begitu nanti airnya masuk sana jadi dengan demikian ini air tidak keluar jadi tiap-tiap rumah kalau ada sejuta rumah membuat seperti ini tiap rumah ketika hujan itu bisa menampung 10.000 liter meter jadi berapa 10 juta liter tidak terbuangkan 10 miliar tidak terbuangkan jadi otomatis banjir akan berkurang di malang raya maka dengan cara seperti ini sistem seperti ini tiap seharusnya diwajibkan bank air ya ya mereka diwajibkan supaya mereka juga bisa menyimpan air yang hujan ini secara alami supaya sumur-sumur tidak pernah kering dimana-mana air di sumur itu selalu ada karena kepandaian mereka mengolah air yang ada di bumi karena kita tahu kalau kita lihat disini banjir sesungguhnya itulah dari atas sudah menyebabkan kekayaan kepada kita tapi yang mengolah banjir itu tidak pintar-pintar para pejabat-pejabat itu tidak mau memikirkan yang penting goyang kaki terima duit tok tidak mau kerja ya itulah sayangnya sama sangat disayangkan ya ya kalau ada kerusakan kan dana bisa bocor kan Banti makanya itu itu karena dia serakah sekali itu serakah yang dipikir duit 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 yang tidak memikir apa yang bisa kerjakan untuk masyarakat dan negara bagaimana kaitannya dengan hukum karma Banti kalau ada pejabat seperti itu kalau dia serakah serakah seperti ini males tidak mau kerja ya tanggung jawabnya mereka nanti di alam selanjutnya itu dia mempertanggung jawabnya minimum dia masuk di alam-alam setan kelaparan yang lama sekali dan kalau dia lahir ke bumi lahir dan keluarga yang sangat miskin dan selalu ditipu dibohongin ketika dia hidup dalam bermasyarakat ya eh ini alam-alam itu memang adakah ataukah dia hanya seperti proyektor proyektor ya jadi kita mengirimkan suatu energi yang akhirnya membentuk suatu alam itu Banti ini nanti kita bahas Banti apakah benar ini ada baik pemisah Dharma TV tentunya kita ingin membahas tentang sedikit surga dan neraka dari termonologi Buddha bagaimana sih sebenarnya perwujudannya apakah itu ada apakah seperti yang pernah digambarkan dalam cerita-cerita dipukulin dicuples apa besi panas dihidupkan lagi dibakar apakah seperti itu apakah itu program yang dimasukkan kepada kita tanpa kita sadar nanti kita akan bahas cerit para-para terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih